Shalom! Sering sekali kita berpikir bahwa Status atau identitas kita Ditentukan tentang apa yang kita perbuat Tapi kalau kita belajar dari Alkitab Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab Seperti Abraham, Gideon, Rasul Paulus, dan lain sebagainya Yang pertama Tuhan lakukan adalah Mengubah status mereka Mengubah identitas mereka Kita lihat contohnya seperti Gideon Tuhan berpikiran kepada dia Engkau adalah pahlawan yang gagah berani Sedangkan kalau kita lihat faktanya Dia sedang ketakutan dan bersembunyi Tetapi Tuhan mengubahkan status dia Salah satu ilustrasinya seperti ini Kalau kita adalah seorang anak di sebuah keluarga Kita akan bertindak sesuai layaknya anak Tidak mungkin kita bertindak seperti kakek, nenek, tante, keponakan, dan sebagainya Tapi kita bertindak sesuai layaknya dengan anak Contoh kedua Dalam sebuah perusahaan Kalau dia karyawan Pasti kita bertindak layaknya seperti karyawan Kalau dia pemimpin Pasti dia bertindak layaknya seperti pemimpin Nah hari ini Saya dan saudara adalah anak-anak Allah Betul memang dulunya kita adalah hamba dosa Kita adalah orang-orang gelap Kita mungkin orang-orang yang tidak layak Tetapi sekarang Tuhan telah mengubah identitas kita Dia telah mengubah status kita Menjadi anak-anak Allah Anak-anak Allah adalah pewarisnya Allah Jadi kita ini adalah imamer rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Maka dari itu sadarilah bahwa engkau adalah anak Allah Maka dari itu ketika kita tahu identitas kita Status kita di dalam Tuhan Maka itu kita akan bertindak layaknya seperti anak Tuhan Layaknya seperti anak-anak terang Maka dari itu jangan lagi berusaha menjadi terang Jangan berusaha menjadi seperti anak Tetapi kita ini memang anak Maka dari itu bertindaklah sesuai dengan layaknya anak Terima kasih Tuhan Yesus memberkati